Intro Kansir dari Kompas.com Kembali naik utang pemerintah per Agustus capai 4.363 triliun rupiah Kementerian Keuangan mencatat per 31 Agustus Posisi utang pemerintah mencapai 4.363,19 triliun Angka ini naik 110,19 triliun atau sekitar 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya Jumlah itu merupakan 30,31% terhadap produk domestik bruto atau PDB Ada pun asumsi PDB hingga akhir Agustus 2018 adalah sebesar 14.395 triliun Presentase tersebut masih jauh di bawah batas 60% terhadap PDB Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 Kata Menkau Sri Mulyani Idrawati melalui konferensi pers di kantornya Jumat 21 September Menurut Sri Mulyani kenaikan utang pemerintah salah satunya Dikarenakan faktor eksternal seperti melemahnya nilai tukar rupiah Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi besaran total outstanding utang Untuk bulan Agustus 2018 Meski begitu karena utang dari SBN denominasi rupiah lebih besar dibandingkan SBN denominasi falas Maka risiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap utang pemerintah dapat diminimalkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.